Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 program-program seperti ini kita doakan terus berjalan dari masa ke semasa dan tidak terhenti sampai di sini sahaja dan banyak lagi program-program yang akan mudah-mudahan yang akan diadakan lagi oleh pihak Al-Asia Kelak Center ini untuk perbaikan untuk manfaat umat Islam seluruh insyaAllah jadi Alhamdulillah insyaAllah pada malam ini kita akan mulakan perbincangan kita di bawah tajuk itu dah masuk bab yang ke-8 iaitu di bawah tajuk makhrash ataupun sebutan kuruf fokus kita kepada sebutan kuruf makhrash ini adalah tempat keluar di mana lahirnya sebutan-sebutan kuruf yang mana sebutan kuruf inilah yang menjadi kalimah-kalimah dan menjadi satu ayat yang sempurna jadi sebaiknya seharusnya kita sebagai pembaca Al-Quran memahami terus mengulang kaji ilmu ini supaya kita dapat kefahaman yang sebenarnya dan secara tak langsung ayat-ayat suci Al-Quran ini kita dapat pelihara daripada sudut keasliannya dalam bacaan kita yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW jadi Alhamdulillah kita akan teruskan cuma suara saya pada malam ini tak berapa nak kuat sebab batuk sedikit nak kata sedikit tak juga yang batuk teruk jadi suara itu tak boleh nak kuat kalau kuat dia dia jadi batuk lagi saya harap para peserta yang hadir pada malam ini boleh dengar suara saya semua ya boleh respon clear tak clear ustaz boleh Alhamdulillah boleh dengar ustaz Alhamdulillah ya terima kasih terima kasih jadi baik ya pada sebelum ini kita dah masuk tentang pengertian mahrash huruf iaitu definisi ya tentang apa yang dikatakan mahrash huruf dan apa yang perlu kita faham ya bila menyebut mahrash huruf jadi kita dah faham bila sebut mahrash adalah kita nak baiki sebutan ya samping kita nak tahu tempat keluar-keluarnya tapi yang utamanya adalah kita nak apa nak mendapat sebutan yang betul sebutan yang yang falsah ya sebab apa sebab daripada daripada mahrash dan sifat ini tempat keluar huruf dan ciri-cirinya yang ada pada huruf itu ya itulah yang akan melahirkan bacaan yang yang falsah jadi saya dah bagitahu sama ada kita nak baca Quran ke tak baca Quran kita tak boleh lagi daripada ayat-ayat Quran ya dalam solat pun kena baca Al-Quran surah fatihah pun begitu juga adalah salah satu daripada surah-surah dalam Al-Quran jadi tak boleh tinggal sebab itu wajib kita berusaha bersungguh-sungguh ya memahami ilmu berkaitan dengan sebutan ini yang disebut sebagai mahrash dan sifat jadi sebutan ini ada dua elemen utamalah ya iaitu daripada mahrash tempat keluar dan ciri-cirinya dan inilah yang kita akan cuba kongsikan ataupun kita ulang kaji lah lebih kepada ulang kaji nak kata tak tahu semua dah tahu lah ya tapi bila kita semakin ulang kaji semakin insyaAllah ya kefahaman kita dalam sebutan-sebutan huruf ini ya bila dah faham maka kita akan usaha nak baca dengan ya dengan baik seperti apa yang yang kita faham ok baik jadi kesimpulan yang kita dah bincangkan sebelum ini jadi suara huruf hija'iyah ya suara huruf Al-Quran itu terdiri daripada 30 sebutan ya yang mana 28 itu adalah suara ataupun sebutan huruf hija'iyah 29 adalah suara dengung dan satu lagi 30 adalah suara mat jadi semua 30 sebutan ini sahaja ya yang kita gunakan dalam bacaan Al-Quran Karim tak banyak ya tapi dia hampir ada huruf-huruf yang hampir serupa ada huruf-huruf yang sama tapi tak serupa seakan-akan ya namun yang pasti setiap sebutan itu setiap sebutan 30 sebutan huruf itu 30 sebutan itu suaranya adalah tidak sama masing-masing ada dia punya apa ciri keistimewaan masing-masing berbanding dengan yang lain dan inilah yang kita nak nak kongsikan bersama nak kaji nak kupaskan pada malam insyaAllah ok yang ketiga kita masuk pada hari ini iaitu berkaitan dengan mahrash am dan mahrash khas ya apa fungsi mahrash am ini dan apa fungsi mahrash khas ini ya kenapa ada dua ok baik berdasarkan apa yang telah disepakati oleh para kurak yang ini ulamak-ulamak tajwid ya dan lorawiyin ulamak-ulamak bahasa Arab yang diterajui oleh Imam Al-Jazari ya dalam apa kurak lah dan Al-Khalil bin Ahmad ya iaitu ulamak bahasa ya sebutan suara huruf-huruf Al-Quran itu terpahagi kepada lima anggota yang ya mahrash am dan tujuh belas mahrash khas ya apa maksud lima anggota mahrash am iaitu bila kita baca Al-Quran bila kita baca Al-Quran start nak baca Al-Quran maka lima anggota ini sahaja yang kita gunakan dalam bacaan kita kerana apa daripada lima anggota inilah ya akan terpecahnya lagi kepada tujuh belas mahrash ya khas ya ataupun tujuh belas mahrash disebut sebagai tafsiliyah ya ada menyebut dengan mahrash tafsiliyah kalau mahrash am ini ada yang menyebut dengan mahrash ra'isiyyah ok jadi hanya lima anggota sahaja yang kita guna dalam bacaan Al-Quran apa dia lima anggota tersebut selain pada ini tak ada ya tak ada yang maksudnya apa yang berkaitan yang telinga yang mata tapi lima anggota sahaja yang kita gunakan dalam bacaan Al-Quran iaitu apa dia dua bibir ya syafatan ya kemudian lidah ya ataupun dalam bahasa Arabnya lisan kemudian kerongkong ya rongga ya rongga kerongkong disebut sebagai haw kemudian rongga mulut disebut sebagai hijau dan rongga pangkal hidung ya kita bersebut rongga hidung ya dalam bahasa Arab disebut sebagai khuishon jadi ini sahaja yang kita gunakan dalam pembacaan Quran kita yang lahir padanya 30 suara huruf ya jadi 30 suara huruf itu lahir dekat mana lahir daripada lima anggota ini sebutan yang diguna yang kita baca ini adalah daripada lima anggota ini sama ada dua bibir lidah kerongkong rongga ya mulut ataupun ya hidung ya pangkal hidung ya khuishon ini yang disebut sebagai makhrash am makhrash yang umum ya jadi kalau tak adalah dia tak ada melibatkan mata telinga ya melibatkan apa lagi ya apa-apa anggota yang lain lah ya kalau orang kata kita nak baca Quran tu ya ini sahaja yang kita gunakan ya tidak melibatkan anggota-anggota yang yang lain makhrash makhrash am ini adalah anggota tempat keluar huruf iaitu secara am secara umur dan ia mempunyai cara penyebutan setiap satu yang memperjelas maksudnya setiap setiap anggota tu ada lagi ya ada lagi ya penditilan perincian cara-cara sebutan ya yang menggunakan anggota-anggota tersebut ya maksudnya ada perbahasan ya khusus setiap anggota tu ok tempat keluar huruf itu secara terperinci ini dinamakan makhrash khas jadi yang tadi tu ada lima anggota umum ya daripada lima anggota umum ini padanya diperincikan lagi ya 30 suara huruf itu diperincikan lagi sehinggalah menjadi ya 17 makhrash 17 cara sebutan ya 17 tempat keluar huruf ya jadi pembahagian lima makhrash yang saya sebut tadi dua bibir lidah kerongkong rongga dan pangkal hidung ini ya dipecahkan lagi kepada makhrash khas ya boleh dijelaskan seperti berikut ini yang umumlah ini jadual dia ada buku buka ya buku surat yang ke 189 pun mungkin dicetakan yang baru lain sikit dia punya muka surat lagi sikit jadi mahrash am syafatan bibir maksudnya di dua bibir ini ada dua cara sebutan ya ada dua cara sebutan yang padanya ya terdapat empat huruf yang lidah pula anggota lidah mahrash am pada mahrash am ini bila diperincikan ada 10 cara sebutan dan keluar daripada 10 cara sebutan itu ada 18 sepuluh itu yang kedua yang ketiga pula adalah hal kerongkong ataupun rongga kerongkong ya daripada rongga kerongkong itu ada 3 cara sebutan maksudnya bila sebut 3 cara setiap satu cara itu tak sama ya tak sama 3 cara 3 kaedah ya ada 3 3 metod dia punya cara sebutan dia dan lahir daripada 3 cara sebutan itu 6 huruf kemudian yang keempat ya mahrash am yang keempat anggota yang keempat ia itu jauf rongga mulut ya ruangan mulut tu ya jadi disitu ada satu cara sebutan dan padanya itulah lahir suara mahr ya kemudian yang kelima khayshum ya pada khayshum pada rongga hidung ataupun ya pangkal hidung ya padanya lahir satu cara sebutan dan itulah keluarnya suara dengar ok jadi kalau kita jumlahkan dia mahrash amini ya ada lima anggota ada tujuh belas cara sebutan dimana daripada tujuh belas cara sebutan ini lahirnya tiga puluh suara huruf ya dan setiap huruf itu tak sama bunyinya ok jadi tujuh belas mahrash inilah yang menjadi topik utama perbincangan ya dalam bab sebutan ya kadang setengah orang bila sebut mahrash sebut sifat dah apa kita kita rasa ish susahnya ya payahnya jangan begitu ya jadi kita cari maklumat dulu ya ada maklumat ada rujukan ya kadang-kadang makan masa nak faham tentang mahrash dengan sifat ni nak datang minat belajar mahrash dengan sifat ni makan masa sebab orang minat lebih kepada ya hukum mumsakinah dan kaluin hukum mumsakin kan kata hukum tentang alih lah berkaitan dengan ahka mutajwin hukum-hukum yang disebut sebagai hukum-hukum lazimah yang kemudian baru datang tapi yang asasnya yang arirah sorry ya yang kemudian baru datang tapi yang asasnya yang lazimah inilah yang sepatutnya kita perlu kuasai dulu ya bezakan dulu 30 suara 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 huruf ini kemudian barulah masuk dalam ahka mutajwid ya hukum-hukum yang lahir yang datang kemudian daripada daripada 17 cara sebutan ini ya ok 17 cara penyebutan mahrash huruf dalam menentukan mahrash huruf Imam Al-Jazari ya jadi Imam Al-Jazari ini sebab yang kata bapak lah rujukan utama kita lah ya rujukan dunia juga ya dalam ilmu takjwid dan kiraat dia sebagai pengumpul ya baik dalam ilmu takjwid baik dalam ilmu kiraat ya jadi bersependapat dengan Al-Khalil iaitu ulama' ya Nahu ya ulama' bahasa Arab ya pakar dalam bidang bahasa Arab mereka menghakkan ya mereka membataskan jumlah mahrash huruf kepada tujuh belas mahrash sahaja bermaksud sebelum pada sebelum pada Imam Imam Jazari ini ya seperti Imam Syatibi dan lima imam lain mereka tak sama jumlah mahrash yang yang ada pada pada cara sebutan ini tak sama ada yang enam belas ya dan ada lebih pada lebih pada tujuh belas lagi ya tapi yang dikaji yang terpilih ya yang telah diputuskan oleh Imam Jazari bersama dengan ya dengan berpendapat dengan Al-Khalil ini maka mereka menghadkan jumlah itu kepada tujuh belas ya cara sebutan saja pendapat inilah yang telah menjadi pegangan majoriti para kurak sehingga sekarang jadi jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab Tajwid bila membahaskan makhraj huruf maka kita akan lihat dihadkan tujuh belas hajim jadi tujuh belas itu merujuk pendapat siapa pendapat Imam Ibnul Al-Jazari walaupun tidak disebut nama Imam Jazari tetapi tujuh belas makhraj ini adalah had yang telah diputuskan oleh Imam Al-Jazari dan bersependapat dengan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahiri ok baik tujuh belas makhraj inilah yang akan menjelaskan cara penyebutan semua huruf-huruf Al-Quran ya jadi huruf-huruf Al-Quran yang berada daripada surah Al-Fatiha sampai surah Al-Nas maka inilah cara sebutan yang kita nak belajar kalau tak belajar memang tak boleh sebut dengan baik belajar maksudnya kita mencari ilmu cari kebenaran mana satu yang betul mana satu yang yang fahsah sebab itu kena belajar jangan malu belajar sebab bila belajar kita nak cari kebenaran mencari ilmu itu adalah mencari kebenaran supaya kita berada di landasan yang betul baik dalam ilmu fiqah ke lain-lain sebagainya dalam ilmu Quran pun begitu juga ada landasan dia sebab itu kita jelas dalam bacaan Quran kita kita jelas riwayat haus haus ta'us imam syafibi itu landasan kita dan dalam cara sebutan kita kita berpegang dengan imam ibnul jazari iaitu mengkatkan kepada 17 makhrat sahaja huruf begitu baik jadi kalau dalam ilmu kiraat dalam bacaan memang kita ikut syafibi tapi dalam ilmu tajwid ini kita mengikut pendapat Imam ibnul jazari iaitu menghadkan 17 makhrat huruf ini kepada 17 sahaja huraian satu persatu tentang cara penyebutan huruf-huruf Al-Quran adalah seperti berikut dimulakan daripada pada depan daripada permula daripada mula huruf iaitu bibir yang pertama bibir bawah dan gigi kacip atas maksudnya pertemuan diantara bibir bawah dan gigi kacip atas maka disinilah keluarnya suara fa cara sebutan apa dia cara sebutan dia bibir bawah ditekan ke gigi kacip atas kalau kita matikan alif af 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 nampak gigi itu di perut bibir bawah di perut tu lah bukan yang di atas yang di bawah af af bersama dengan dengan ada angin tu lah angin tu sifat dia pergi nanti dulu tapi kita nak betulkan dulu cara sebutan dia bibir bawah ditekan ke gigi kacip atas gigi kacip ni yang hadapan yang hadapan sebut gigi kapak kan perut bibir bawah yang di sini dia berbetulan jangan pula yang tepi pula perut bibir bawah yang kanan yang kiri yang berbetulan dengan gigi kapak yang di atas tu perut bibir bawah tu ditekan jangan gigi pula tekan ke bawah naikkan ke atas tekan af af cara untuk memastikan sebutan yang betul bagi huruf ini apa kata penulis ialah dengan cara menemukan permukaan bibir bawah kita temukan dengan hujung gigi kacip ataupun gigi hadapan sebelah atas tempat keluar suara huruf ini boleh dipastikan apabila disukunkan kita sakinkan dia maksudnya kita datangkan dengan alif af af kena tengok bila baca tu kena jadi af fa kalau fa tu berbaring tak senang af pi itu kalau berprasid kalau dia sakinkan af af jadi ketika fa tu berbaring atas ataupun fa baris bawah fa baris mati ataupun fa baris depan kena pastikan perut bibir bawah itu menekan ke gigi kacip atas sebab kadang-kadang bila kita baca Quran tu ya dah tak terikut lah ya dah tercampur-campur lah sebab aku nak cepat walaupun cepat bacaan kita pantas maka tuntutannya tetap setuju ya tuntutannya tetap sama memperelokkan ya tajubidul huruf memperelokkan setiap huruf itu ya dengan cara yang yang ditunjukkan oleh para Quran macam ini fa ni ya macam bila baca fa baris atas fa maksudnya kalau dia ketika sakinkan dia punya cara sebutan tu kita nampak di hujung dia pertemuan tu di hujung af di hujung tapi kalau dia dalam keadaan berbaris maka dia di awal pertemuan tu di awal fa fa tak mahu ni fa bukan fa melayu p-p si-fi ya fi-fi itu bagi fa f lah kata f jadi fa fi fu af sama kalau ada dalam ayat tu dalam kalimah tu ada empat fa empat kalilah penekanan bibir bawah itu kegiri kacip atas ya maksudnya sama ok tak ada beza daripada cara sebutan ya jadi bila nampak fa maka kita kena pastikan sebab itu bila baca Quran kita kena rasa ya kena rasa sebab huruf-huruf Al-Quran ini ya yang 28 itu ya semuanya itu adalah ya disebut sebagai makhrash yang muhaqqaf yang ber yang dapat ditentukan kedudukannya ya makhrash muhaqqaf dapat ditentukan jadi kita yang kena tentukan dia punya kedudukan yang ulamak dah bagitahu tu kita kena pastikan ya apa yang ulamak kata bibir bawah ditekan pergi kejap atas tu kena pastikan benda tu bertemu ya kalau tak suara yang akan keluar tu tak sempurna ya sebab suara ni dia ada timbangan dia ya ada timbangan dia maksudnya kalau huruf tu sekelor sekelor lah kita tak boleh kurang kita tak boleh lebih oh nak bagi sedap ya ha letak lagi 500 gram jantung ke tak kalau sekelor sekelor lah timbangan dia ya orang sebab itu orang yang berlebih-lebih pada bacaan maka tidak dikira sebagai bacaan Al-Quran ya berlebih-lebih yang melebihi daripada sebutan bacaan maka tidak dikira sebagai ya Al-Quran bacaan Al-Quran sebab dia ada timbangan yang khas inilah kita nak belajar timbangan dia betulkan dulu cara sebutan ya ha ok af 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 itu kata kut cara sebutan ok baik itu bagi huruf fa ya bibir bawah yang kedua masih bibir juga dia semua ada 17 kan ha ini yang kedua dua bibir ya daripada dua bibir yang pertama tadi dua bibir dan gigi kacip atas dia ada satu dia ada dua ada dua pertemuan yang ini bibir bibir sahaja dua bibir sahaja ya keluar padanya iaitu iaitu lah suara ya bukan keluar huruf keluar suara huruf ya keluarnya sebutan huruf iaitu waw ya ba dan mim ya ok cara untuk memastikan sebutan huruf nim ya dan ba yang betul kita nak yang betul lah ya yang telah digariskan oleh ulama sebelum ni kita baca bacalah juga tapi kita bila dah belajar ni kita nak cari kebenaran yang betulnya macam mana ni sihat dekat edah dia ya ni sihat ada cara dia ialah dengan cara menemukan dua bibir sebelah atas dan bawah kita ada bibir kan atas dan bawah ini ya jadi bagaimana nak dapat sebutan mim dan bah iaitu dengan cara menemukan dua bibir sebelah atas dan bawah ya ok bagi huruf mim ya dua bibir ditemukan secara ringan ni sampai bila-bila kena faham jangan berat dia temu dua bibir ya hatinya ringan um um sekadar meletak macam um um ok tetap bila meletak tu bila sebut dengan ringan ya maka ketika itu tidak ada angin yang keluar ya kalau kita minum air dia tak keluar tak ada linking lah sebab kalau ada linking tu nanti bacaan yang lain ini tak ada dia ringan letak semaja ya tapi tiada tiada udara yang boleh boleh-boleh keluar di situ ya am am ok sebab apa dia bibir atas dan bawah itu ditemukan secara ringan baik baris atas ke mim baris atas baik mim baris bawah baik mim berbaris depan baik mim baris mati sama ma mi mu rapat dulu baru muncong ya ma baru buka ma baru betul sebutannya mi eh jangan muncong dulu mu ha je pasal lah mu kalau baris depan rapatkan bibir muncongkan kalau dia baris bagi huruf bar pula bibir ditemukan secara kuat ini beza beza sikit je tak banyak sebab itu jangan macam bis ya katanya bar kita tengok macam bismillah ya bis dia kuat sikit dia punya apa pertemuan dia itu pertemuan dia bukan suara itu pertemuan dia ya dia menekan sedikit sedikit lah tidak bersangatan bis berbanding kalau kita tak tekan bis tak jadi tak jadi tak boleh sebab sifat bar itu dia lain sifat itu yang membeza dengan mim namun cara sebutannya pun beza ya bermaksud bar itu ditemukan secara kuat maksudnya ditekankan sedikit ya ok tempat keluar suara dua huruf ini boleh dipastikan ya didatangkan sukun ya seperti lafaz pada am ab am ab ya kalau ada kalau-kalau kita buat ab 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 itu dia punya sifat adalah tapi menekan itu menekan itu adalah cara sebutan ya cara sebutan bar jadi bar dengan mim dia betul tak nafikan memang sama cuma berbeza sedikit cara rapat dia tu bagi mim ditemukan keduanya bibit atas dengan bawah tu ringan letakkan yang biasa tetapi letakkan yang biasa yang tidak ada unsur-unsur udara yang keluar daripada celah-celah bibit tersebut walaupun ringan sebab kalau ada udara yang keluar itu bukan mim yang sebenar ya itu beza nanti sebab nanti dalam hukum aridah nanti dia ada mim ikhfa' ya kita jumpa ikhfa' syafawi bagaimana nak baca mim ikhfa' syafawi dengan mim izahar syafawi ya apa yang 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 bezanya tapi segi maharat sama dua bibir ditemukan secara ringan cuma ada satu lagi tu yang yang bunyinya itu ya ada udara ya ada udara yang boleh keluar dan ditutup secara ringan udara yang tak boleh keluar yang tak boleh keluar itu adalah mim yang yang sebenar ya ditutup dirapat maksudnya tutup itu ditemukan dirapatkan jadi itu beza antara mim dengan bar ya satu dirapat dengan ringan satu dirapat dengan kuat jadi bila kita baca bis nampakkan bismillah mim jangan pulak di bismillah itu sama berat pula hati-hati bismillah mim letak saja dua bibir ini ini kena selalu latihkan ok ini dua bibir ini tengok gambar di sini sama saja dirapatkan ini bibir atas ini bibir bibir bawah dia rapat cuma ada rapat dengan ringan ada rapat dengan kuat menekan dia itu rapat am ab am ab begitu beza sikit ok ok kemudian kita tengok cara sebutan seterusnya cara untuk memastikan sebutan wow yang betul yang betul dengan cara memuncungkan kedua bibir dengan mengadakan sedikit ruang di antara pemuncungan itu ok jadi tempat keluar suara huruf ini boleh dipastikan dengan disukunkan seperti dia datangkan mati au ya dan di tengah ya bibir ini dia ada ruang ruang ok au maksudnya ada udara ruang di antara pemuncungan kita memuncungkan bibir ini dia ada ruang maksudnya ada boleh keluar udara au au ya sama juga sama ada di dalam keadaan dia bari atas wa wa wi u wu dah muncung kalau yang yang ada baris depan pula lagi muncung lagi panjang muncung ok jadi itu huruf-huruf yang berada di dua bibir huruf yang berada di bibir satu cara sebutan dua bibir dengan bibir bawah dengan gigi kacip atas dan kemudian dua bibir pada dua bibir ini ada dirapat dengan pengan iaitu huruf mim dan dirapat dengan kuat huruf ba dan dimuncungkan dua bibir bibir dua bibir itu dimuncungkan untuk kaedah cara sebutannya bagi mengeluarkan huruf huruf waw ok jadi dua bibir dimuncungkan ok itu dua 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 makhraj lah dua dua kaedah dalam makhraj makhraj khas ok kita masuk yang ketiga lebih dalam sikit hujung lidah dikeluarkan ya dikeluarkan ditekan ke gigi kacip atas maka keluar daripadanya huruf sa lal dan waw ya cara untuk memastikan sebutan kita nak dapatkan sebutan huruf-huruf ini yang betul kena pastikan membawa ya membawa hujung lidah keluar sedikit ya keluar sedikit ok keluar sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan ya gigi kapak kita tu sebelah atas ya jadi mana ni ni ujung lidah kita ni ok ni ujung lidah dia keluarkan sedikit dan atas ujung lidah itu ditekan ke gigi kapak yang ini ya ni ujung lidah ni keluarkan sedikit lah jangan keluar lebih daripada bibir pula dia kat kat dalam dia kisah dia tu ya as as sebab kalau tak begitu dia akan jadi kalau star dia akan jadi sin ya kalau tak dia tekan dia akan jadi sin sebab dekat ya kalau zal tu kalau tak tekan dia akan jadi huruf lain kan tak boleh jadi huruf huruf zaif huruf ba begitu juga ya mesti keadaan dia ya hujung lidah keluar sedikit ni keluar sedikit tu yang yang kena ingat betul-betul jadi bila baca tiga huruf ni pastikan keluar sedikit ya az 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 ataupun berbarik atas sa 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 si tu tapi bila dah baca Quran tu ya susah susah kita nak 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 praktikan kalau kita tak biasa lah ya itu yang kadang bila bertalaki tu kadang kesalahan yang sama sebab cara sebutan ni tu dia tidak perhatikan dia tak pastikan supaya benda tu disebut dengan betul jadi tugas kita sebenarnya tugas kita bila kita baca Al-Quran kena pastikan supaya sebutan yang kita baca itu ya apa dia disebut dengan cara yang betul caranya yang kita belajar ni lah ikut cara ke kalau tak ikut cara lain lah bunyi dia yang ulama' ajar kalau kata kena keluar sikit keluar lah ya keluarkan ya al al baik Allah ke jangan duduk kat dalam keluarkan sebab itu cara yang nak dapat sebutan yang betul ok kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan gigi kacip sebelah atas ok huruf ZA adalah huruf tebal ya tebal sebab dia ada sifat apa ya SADAP PAGA ya dalam sifat tu yang menyebabkan dia tebal ya sifat atubak ada pada dia sifat isti'a'lak ada pada dia ya pada Allah ni kerana itulah pangkal lidah ditekan ke langit-langit semasa menyebutnya ini ni kena ingat bagi huruf ZA maksudnya ada dua benda dia kena pastikan yang pertama keluar sedikit ya hujung lidahnya keluar sedikit sahabat ok tapi kalau Allah ada tambah sikit ya sebab dia huruf tebal bila sebut tebal otomatik pangkal lidah akan terangkat tu kena ingat ya bukan tebal tu maksudnya kita kuatkan sebutan tak bila sebut tebal ya keadaan pangkal lidah tu terangkat ya kerana itulah pangkal lidah ya ditekan ke langit-langit atas semasa semasa penyebutannya aw rasa naik-naik ni ni pangkal lidah ni pangkal lidah ni ok ni pangkal lidah jadi yang ini pun kena ya ha yang ujung lidah pun kena juga keluarkan sekali-sekali jangan kena dulu baru naik pangkal lidah sekali-sekali sebut aw aw ya mana sekejap kalau baca al itu punya zal zal memanglah sifat dia istifa tendahkan lidah tapi goh ni sifat dia tebal maka pangkal lidah kena ditekankan langit-langit yang berbetulan dengan lah langit-langit atas aw 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 tu jadi sadakallahu al-azim al-azim kena latih lah mula-mula rasa memang tengah lihat cekat ya tapi kena latih apa pun kena latih untuk dapat kemahiran dia tak ada orang kata apa tiba-tiba bangun tidur boleh dapat kemahiran tu tak ada makan masa jadi tugas kita ini amanah kita ni sebab tu mulia kita ni duduk dalam orang yang mengaji quran ni khairul quman ta'lam al-quran ni dahan terus istiqamah ya kita nak cari kebenaran jadi pada war ni dua benda kena pastikan yang pertama hujung lidah tu kena keluar dan masa yang sama pangkal lidah ditekan ke langit-langit semasa menyebutnya sebab jarang ditekan orang banyak tekan hujung lidah dia tapi nanti masa masa belajar sifat baru suruh naik ke atas padahal masa baca tu sekali naik ya hujung lidahnya keluar sedikit tak banyak sikit je lebih had daripada biasa tu kemudian pangkal lidah ditekan ya ke langit-langit atas ini bagi war kadang-kadang ustaz kata Allah tebalkan lagi nak tebal macam mana ni kan kalau tulisan tu kalau tebal senang dia di double kan tapi kalau bacaan ni naikkan lidah saja naikkan pangkal lidah untuk bacaan yang bagi huruf-huruf yang sama ya jadi pada zal dengan sah dia tak ada melibatkan pangkal lidah ya pangkal lidah ternaik tak ada sebab sifat dia memang merendah zal ni selama-lama selama-lamanya sebutan dia kena rendahkan lidah sah pun begitu ya jadi bila sebut sah dengan zal hanya pastikan keluar apa hujung lidah keluar sedikit sahaja tu sahaja ya dan lidah tu rendah lah kalau naik bunyi lain at at kita sabdukan dia at lakta asti astu azza azib azu ini baru nak dapat cara sebutan nak cantik nanti bu kita belanja sifat nanti bu kita cantikkan lagi ya tapi kalau kita cara sebutan kita dah betul sebenarnya kita buruk-buruk otomatik sifat tu dah mengikuti sebenarnya dah mengiringi tapi kena betullah kena pastikan betul bukan hafal sahaja bila tanya zal mana hujung lidah hujung gigi kan hafal tapi bila baca tak sama apa yang dia hafal sebab dia tak boleh nak relate ya jadi kita tak nak jadi yang sekarang ni kita belajar ni kita nak amal terus dan kita nak tahu nak betulkan cara sebutan nak pastikan cara sebutan tu ya mengikut apa yang digariskan oleh para kurwa cuma zal sajalah kena ingat ya ada dua dua benda lah pangkal lidahnya aktif hujung lidah pun aktif ya sekali bukan lambat ok ada yang nak tanya ada daripada nombor satu sampai tiga ni tentang cara sebutan ya huruf-huruf ada nak tanya yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincang ni ada yang nak tanyakan boleh faham insyaAllah set ha inilah insyaAllah tu senang insyaAllah set boleh faham hmm cuma ta tu set ta tu kan kalau kita wakaf ta tu tak masuk lagi saya tahu nak isu pada tu saya tahu tapi kita tak masuk lagi kita kejap lagi masuk tak puan saya terangkan ya jadi mana selesailah ya yang ketiga ni hujung lidah dikeluarkan ditekan ke gigi kaca atas tapi kena baca habis tajuk ni ya sebab tajuk ni tajuk hujung lidah dikeluarkan ni ditekan ke atas ni tak habis ya bagi huruf law kena baca ya sebab tu kena baca kitab ni daripada orang kata apa kulit ke kulit ya saya sempat lah betul lagi ya kulit ke kulit jadi baru kita dapat orang kata apa kefahaman ya kalau tak biasanya law kat mana law hujung lidah hujung gigi dah sekadar tu sahaja hmm tapi cara sebutan tu yang kita nak nak pastikan keadaan hujung lidah dan pangkal lidah tu bersamaan sebab dia huruf yang kebal ok yang keempat ni yang nak tanya tadi ada kan huruf ta tadi kan yang keempat hujung lidah maksudnya masuk alisan lah ni yang syafatan tadi dah habis dah ya yang syafatan yang ni ada dua cara sebutan tadi dah habis sekarang kita masuk yang ketiga alisan lidah kita mula daripada hujung lidah ok daripada hujung lidah hujung lidah dan gigi bawah hmm ya tadi hujung lidah gigi atas ya lagi kapak ini pun bawah pun ya ada juga pertemuan lah bila hujung lidah gigi bawah maksudnya dua-dua ni bertemu ok keluar dari eh saya pergi ke mana tadi ok sorry yang keempat hujung lidah dan pangkal gigi kacit atas ya tadi hujung gigi ya hujung lidah hujung gigi dan lidah tu dikeluarkan sedikit ok yang ini pangkal gigi pangkal gigi maksudnya yang dekat siratan tu lah yang dekat gusi tu ha tu atas tu pangkal kalau yang hujung ni yang bawah ni lah hujung sekali tu ok cara keluar daripadanya iaitu lah huruf tadal dampak ok tadal dampak ok menyebut ta tu pun dah rasa berat kan ok cara untuk memastikan sebutan tadal dampak yang betul ha cuba tulis yang betul ialah dengan cara menekan ya kena pastikan tekan keindah masa kita baca tu kita rasa ya kan masa kita baca tu tak ada perasaan ya tak ada perasaan tu sah juga macam mana kita nak memastikan menbaca dan dikatam kita tak nak lepas daripada ni kita nak baca setiap huruf tu kita cuba baca dengan cara sebutan yang betul menekan hujung lidah ke pangkal tempat tumbuh gigi gusi tu lah ya ke hadapan gigi kapak gigi kacip sebelah atas ok itu selesai namun bagi huruf to dia tak selesai pada to tak selesai pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit bersamaan kerana apa nak menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut jadi korang tanya bagaimana nak menghasilkan suara tebal tak ada lain tak ada cara lain ya mengangkat pangkal lidah ke langit-langit yang di atas ya mengangkat pangkal lidah ke langit-langit yang di atas bersamaan itu beza antara ta dan to ni ya jadi sama juga tapi hujung lidah tetap lah ya contoh kita matikan kau ni out out rasa pangkal lidah pun menekan out out ada ada yang tidak ada yang tebal tapi tak menekan itu pada suara-suara yang yang nanti yang lazimah nanti contoh yang melibatkan ikhba' hakiki kuburau kan ikhba' hakiki kuburau tu suaranya itu mesti meraih huruf istilah tetapi meraih bukan menyentuh itu nanti kita akan bincangkan cuma nak bagitahu yang ini dia menyentuh ya pangkal lidah ini menyentuh langit-langit yang di atas ya berbandingan itu tidak ok satu-satu kita pergi jadi ta dengan dal selesai matikan ya dengan alif contoh ad ad ya dal ad itu contohlah kita rasa lidah tu dulu sifat tu nanti dulu kemudian ta cuma pada ta saya kata tadi ya bersamaan pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit ya supaya tempat supaya suara tebal itu dapat dihasilkan bagaimana nak pastikan matikan dengan alif ad ad ya dengan out itu daripada sudut cara sebutan lah mesti menekat cuma di antara walaupun tempat keluarnya sama ujung lidah pangkal gigi tapi kita dah faham dah sifat antara mereka ni tak sama ok jadi macam tadi ada soalan macam mana nak bunyi ta ni ok macam mana nak bunyi ta yang sebenar ya bolehkah nak baca at ataupun nak baca at ataupun nak baca at ok yang itu kena melihat kepada keistimewaan huruf setiap huruf tersebut yang disebut sebagai sifat ok sifat huruf jadi sifat huruf itulah yang nak memastikan kita supaya timbangannya itu betul-betul tebal ya betul-betul sempurna ok macam ta kita tak nafikan ya pada ta ini ya ini saya sentuh sifat sifat sebab ada yang bertanya tadi ya pada ta ini segi mahras kita dah pastikan hujung lidah hujung hujung lidah pangkal pergi atas at tetapi apa untuk sempurnakan itu yang jadi isu itu nak bunyi yang macam mana ok jadi pada ta ini dia ada sifat hamas ya ada sifat hamas sifat hamas ini bermaksud ya bila dibaca itu ada udara yang perlu ya ada udara ada udara angin lah angin ada udara dia berbeza dengan desiran sofir sofir dia ada udara tapi dan ada ada desiran yang hamas ni udara sahaja ibarat kita meniup tapak tangan lah tapi tak berbeza ya tapi dia dia orang kata apa dia lembut bunyi lembut sahaja dia udara tak nampak ok kalau yang ada berdesir itu dah masuk sofir jadi ta ini sifatnya dia berangin namun daripada sudut suara suara ni sebab dalam huruf-huruf Al-Quran ni ada yang disebut dengan cepat ada yang disebut dengan lambat ya masuk lambat ni daripada sudut bit lah ya ada cepat sebutan dia bila cepat dan lambat ni tak lain tak bukan kena rujuk sifat syedah orah dan tawasuk ya jadi ta ni duduk dekat man sebab suara ni yang mengeluarkan bacaan Quran kan dan suara ni yang menentukan cepat dan lambat sesuatu huruf yang dibaca iaitu pada syedah dan syedah rohwah dan tawasuk jadi ta ini duduk di syedah apa maksud syedah ialah tertahan suara sebab itu bila kita baca kita tak boleh cakap at anginnya tu kita tak boleh panjang suara ni tu at 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 orang yang dekat sahaja dengar saya tak pasti kat sini boleh dengar tak at rasa angin dia tapi kita nampak at 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 ya contoh pada ayam ni wakaw let's itu dah jadi dia ada desiran sin tu hati-hati ok ini baik jadi ta dia tak duduk dalam dia tidak duduk dalam suara yang berapa yang lambat ya itu sebut suara khawah sebab dia ada apa suara yang mengalir suara contoh yang mengalir suara ya ah ya ataupun suruh apa lagi saat huruf yang rokhawah jadi bila mengalir suara bacaan tu jadi lambat bila suara tertahan bacaan tu jadi jadi cepat sebab tu saya kata tadi ada huruf-huruf Quran ni yang disebutnya itu dengan cepat ada huruf-huruf yang disebut dengan lambat kena rujuk kepada kena rujuk kepada sifat suara syedah suara rokhawah dan suara awas jadi ta ini tak boleh kita nak baca dengan dengan pemanjangan maksudnya sampai terkeluar satu suara yang lain jadi dia tertahan sebab tu jadi pendek cukup jangan bersangatan begitu juga dalam huruf dal ada kesetimewaan pada maka ketika dia sakit maka lantunannya lebih ketara ada kalau daripada sudut arah sebutan betul lah tapi dia ada sifat yang istimewa sebab itu kita tak boleh pisah antara makhras dengan sifat inilah punca ni tak boleh pisah antara makhras dengan sifat bila pisah maka sebutan itu tak boleh nak kita sempurnakan jadi nanti bila dah habis makhras maka dia akan cantikkan lagi dengan sifat-sifat huruf ataupun ciri-ciri keistimewaan bagi sesuatu huruf boleh jadi pada hujung lidah dan pangkal gigi keluarnya ta dal dan ta namun pada huruf ta angkat lidah juga bersamaan ditekan ke langit-langit sebab apa huruf ta dia sifat ataupun suara tebalnya itu ada ta itu sifat yang tebal ataupun suara yang tebal jadi kita kenal katik sama ada ta balik atas bawah depan sama saja ta pe tu kalau pangkal lidah tak angkat memang tak jadi tak jadi tebalnya ta tu tak jadi termasuk dia itu bagi ta dal dan ta jadi untuk dapat kesempurnaan kena saya maaf tanya guru macam mana bacaan ta saya ni dal saya ni macam mana walaupun kita dah tahu cara sebutan tapi untuk mengjazamkan untuk menguatkan kefahaman kita adalah guru ya ya dirayah dan riwayah itu tak boleh kita pisahkan ilmu secara teori berkitab ya dan ilmu secara ambil bacaan pada guru tu secara riwayah ya tak boleh dipisahkan dia bersamaan sekali ok baik kemudian yang kelima hujung lidah gigi bawah di atas tadi yang ini di bawah jadi ujung lidah di bawah ya sebelah dalam bukan sebelah depan gigi kacip ni yang dua ni kalau yang ni di atas pun ada tapi isunya di bawah keluar daripadanya huruf saat ya za saat saat zai dan sin ya ok cara untuk memastikan siapa yang nak pastikan kita lah yang orang lain memastikan sebutan huruf-huruf saat zai dan sin yang betul ialah dengan cara mendatarkan lidah mendatarkan lidah kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan sebelah bawah kita kena kena rendahkan dia lah tu maksud dia ok tu bagi huruf zai dan sin yang sifat dia memang istifal rendah lidah ya kita matikan dengan alif as kalau kita tak rendah lidah memang hujung lidah tak boleh sentuh pangkal gigi bawah ya kena rendah as dibanding dengan sort sort nanti ya as as baru dapat bunyi yang betul kalau di tempat lain pun sama juga kita boleh sebut tak pergi rumah dia tapi tak sempurna jadi cara sebutan yang betul tu yang kita nak iaitu bila sebut zai bila sebut sin lidah kita kena datakan ya kemudian masa data tu dah data tu pergi ke guna hujung lidah ke belakang gigi hadapan sulah bawah as as rendahkan dulu jangan temu hujung dulu baru rendah tak rendah dulu datakan lidah tu kan susah lah ustaz yalah sebab kita tak tahu kaedah hari ni kita dah belajar tak adalah susah mana pun rendahkan lidah dulu lepas tu barulah digerakkan hujung lidah ke belakang gigi ya za za ya zi zu rasa hujung lidah itu menekan belakang gigi kacip sebelah bawah tu sa si su as sa si su as begitu ya ok namun bagi huruf sod bagi huruf sod itu kecuali lah ya za yang sin tadi selesailah datangkan lidah sahaja dan hujung lidah pergi depan namun bagi huruf sod bersamaan pangkal lidah juga ditekan ke lelangit kenapa nak menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut ni antara yang susah jadi bila susah maka banyaklah kaedah-kaedah lain yang timbul nak kena kembungkanlah nak kena muncungkanlah padahal isu dia dua saja hujung lidah pergi belakang gigi kacip nak naik pangkal lidah juga tekan tak ada isu nak kembung-kembungkan bulut nak muncung-muncungkan bulut ya tapi bila baca tu kembungkan sedikit muncungkan sedikit sebab nak dapat tebal muncung sedikit ya sebab nak dapat tebal betul ke ini kefahaman yang kita nak betulkan balik nak dapat tebal naikkan pangkal lidah pangkal lidah tekan ke mana cuba jawab sorang pangkal lidah tekan ke mana ke langit pangkal lidah naikkanlah ke langit apa pula kena-mengena dengan muncung muncung ini khas untuk baris depan sahaja ya bahas baris bermak ya jadi bermusyafatain bermak ya bagi huruf-huruf yang matmum ya wakul lu matmum huruf-huruf yang bermak itu maka muncungkan dua mulut dengan muncung yang sempurna tapi sat kat sini tak ada pun perkataan muncung kembung-kembungkan sedikit tak ada aku hati-hati nah jadi kita nak cari kebenaran sebenarnya bukan nak cari salah orang tak nak faham tak susah mana pun nak serosak ni ya jaga ujung lidah kemudian naikkan pangkal lidah ya bersamaan aus 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 ada melibat muncung ya jangan-jangan masalah aus haa itu maksud muncungnya tu aus kenapa baca gitu so tak nak dia cakap buka hati-hati ya ya ada ada kaedah baru kembungkan pipi ni aus aus bersama dengan muncung tambah pula lagi muncung hati-hati lah ya walaupun tak adalah salah kahedah tu nak buat apa tapi sebenarnya kita nak cari yang betul yang benar ya sebab hati-hati dalam bacaan quran ni selesai kita buat muncung jadi kiraat lain nanti ya jadi kiraat lain ya bacaan tu biasa kita buat muncung la ta man na ala apa nama bacaan tu saya ingat saya ingat bacaan tu ishmam 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 sekarang ni semua ada ishmam siradal ladhi ihlinas siradal hati-hati buat muncung tak muncung ni dia akan jadi kiraat lain ya kiraat sendiri lah ya kiraat sendiri jadi hati-hati pada sad sebenarnya pada Allah hati-hati ada satu lagi pada hati-hati bukannya boleh kita mereka-reka tak ada jadi mudahnya sebenarnya ya kalau kita faham jadi yang untuk sad pastikan hujung lidah pergi belakang gigi kacip selabah bawah ditekan bersamaan pangkal lidah itu sahaja als 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 tak ada muncung tak ada bibir tak naik langsung als nak naik macam mana dia duduk kat bawah dan sort ketika itu baris apa dalam keadaan sakit ya maksudnya tenang als mulut pun kena tenang lah jangan mulut so tenang kita muncung als als makna als lainlah kalau sort tu sabdu ada ada depan als 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 muncung ni als als bagi betul muncung ok boleh ya ni nak meluruskan kefahaman tu memang memang kena macam ni ya kena macam duduk slow-slow apa kita faham baca satu-satu insyaAllah Allah tak lah kena kefaham kalau tak nanti jadi bacaan yang mereka-reka lah kaedah lain kaedah lain padahal simple sahaja mahrash ni tidak susah jadi hati-hati pada sab tu maksud saya hati-hati jangan nak kembung jangan nak hungcung as as minas salihin minas boleh kita nak buat minas salihin boleh tapi betul ke tu ya mengikut tak cara sebutan ya yang ulamak telah gariskan minas salihin so so tebal kat dalam bukan kat luar ya jadi ni hujung lidah ya dia kat sebelah bawah ni lah hujung lidah ya sebelah bawah cuma kalau bagi huruf so dia kenalah naik pangkal lidah tu ya pangkal lidah naik dia pergi macam ni yang ni dia merendah ni ya dia merendah tapi bila sebut sal bersamaan hujung lidah dia pergi bawah macam ni jadi bibir tetap dalam keadaan tenang ya sebab apa dia sakit als als ya semalah kita boleh buat ya sebab itu kena pastikan dalam dalam kita ni pun selalu sebut untuk memastikan ni tugasan kita lah pastikan tugasan orang lain tugasan kita pastikan ok baik terus yang boleh ya so'zai sin faham ya insyaAllah saya kalau so'zai yang berbaris bawah macam mana kaedah kita nak beritahu so'zai baris bawah yang pertama ada dua yang pertama tadi yang yang pertama jelaskan selesaikan dulu dia punya kaedah berkaitan dengan sebutan harakat tersebut kalau A kenapa buka kan A fatah buka A kalau baris bawah kena pecah masuk pecah di sini buka bibir itu direndahkan ke bawah I I A I A I C C walaupun so'zai berbaris bawah tapi kadar ini daripada sudut martabat martabat tafhim pula ni berbanding so'zai yang baris depan so'zai yang baris atas tapi lebih kuat sebutan dia berbanding so'zai yang baris bawah kurang sedikit ketebalan dia sebab dia baris bawah namun tidak meletakkan sudut itu keluar daripada sifat tafhim maksudnya masih tebal tetapi ketebalan dia tidaklah setebal sudut yang baris depan ataupun sudut yang baris atas jangan kita samakan pula memang susah lepas sama sebab dia baris bawah dia dah rendah C C jadi ujung lidah sama pangkal lidah tadi sama pergi naik atas kemudian turunkan dua bibir dua bibir yang hujung C 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 Contoh Kena latih Siapa yang tanya tadi Puan siapa Puan Anim Puan Anim kena latih begitu C C C C Apa beza dengan Sin Beza dengan Sin pangkal lidah tak naik tu je lah kemudian satu lagi ya pangkal lidah naik kan itu beza dia daripada dan istifal ya daripada sudut khawahnya sama berlambatannya sama daripada sudut sofimnya pun sama sudut hamasnya sama cuma beza daripada ya istilah istifal itu bak dengan infitah itu bak sifat nanti kita nanti dulu sudah nak sentuh sangat cuma nak sentuh cara sebutan tu jangan kita bawakan yang yang tidak disebutkan tu sajalah jadi mudah si roh masih tebal pun ini cuma tidaklah setebal sudut yang baris atas ataupun yang berbaris hadapan ya boleh ya puan ok mudahkan kalau su ya munculkan dua bibir su itu mudah lah kalau si si kenakan dulu pastikan dulu ujung lidah dengan pangkal ya kemudian barulah kita membentuk bibir tu lah bila melibatkan bibir maka dia melibat bila harokat dia melibatkan bibir ya kalau harokat dia melibatkan bibir harokat ni maksudnya baris lah atas bawah depan sakin ya harokat kalau atas kena buka bawah ya direndahkan dipecahkan ya kalau dia baris depan di dikumpulkan dimuncungkan kalau sakin tenang jangan buka jangan pecahkan jangan muncungkan tenang sahaja ya itu melibatkan pergerakan bibir itu kalau harokat jadi kalau sakin berbarik atas bawah depan kena perhatilah bibir tu kalau kalau dalam keadaan sakin tak boleh nak buat macam-macam kena letak as tak boleh nak mucung apa sebab dia dalam keadaan sakin tenang bibir yang tenang ok baik Alhamdulillah kita tengok masuk yang keenam ya ni masih lagi ujung lidah ya tak habis lagi panjang ujung lidah ok ujung lidah busi hadapan ya hujung lidah busi hadapan maksudnya dia tak ada kena gigi langsung tak ada kena gigi langsung ya tak mentuh maka disitu keluarnya huruf nun ya keluarnya daripadanya adalah suara nun sebab tu kalau dalam pada satu kalau kolam kurak lain ada sebut lam dunderah ni ya satu mahrash lam nunderah ya satu mahrash mam jazari pisahkan lam lain nun lain roh lain ya itu keluar daripadanya suara nun cara untuk memastikan sebutan huruf nun yang betul ialah dengan cara menekan hujung lidah ke mana tu ke gusi hadapan sebelah atas an an matikan kalau sabdu an na suara tu kena bawa ke hidung habis an terus bawa ke hidung kalau sabdu kalau tak sebut an 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 ya buang lidah tempat keluar suara huruf ini ya dimatikan disukunkan dengan an jadi hujung lidah yang gusi atas ni ini gigi kan ada gusi kawasan kawasan sini dia tak ada kena gigi langsung dia tekan ke gusi atas yang hujung lidah an an ya an itu ini bagi nun yang sempurna lah nun yang sempurna tu disebut nun zahir nun izahar nanti dalam bacaan Quran ada pula nun yang yang lain pula kan ada nun yang idram lah ada nun yang ikhwa lah tu nantilah tapi kita ambil yang asas dulu sebutan yang nun sempurna yang timbangannya tu sempurna iaitu dimana hujung lidah ke hujung gusi hadapan di atas an jadi kena pastikan mana-mana nun yang sakit yang bersifat izahar saya jelas yang bersifat izahar sebab yang lain itu yang lain itu nanti dia berbincangan khas maka kena pastikan sama sempurna jangan ditekan jangan ditekan bersangatan ya tekan biasa sahaja kalau itu yang bunyi tawal itu ada ada suara tambahan mudah sangat sebenarnya nak lahir bila kita sebutannya itu melebihi daripada timbangannya ok timbangannya maksudnya kadang kita berlebih-lebih sebutan kadang-kadang kita mengurangkan pada sebutan tersebut biasanya kalau yang melebih itu yang dunia melantun ya jadi tawal bacaan itu jadi berganda hati-hati pada nun lah banyak ya an-nuam an-nam an-nam ya jadi nun ni kena hati-hati sifat yang tak boleh buang dekat dia ni selama-lamanya sebab nun ni adalah dia sifat dia ada sifat gunah sifat gunah sifat berdengung namun dalam berdengung ni dalam berdengung ni dia ada martabat dia ya kita akan sampai nanti martabat gunah tu tapi nak bagitahu dimana-mana nun baik dia dalam keadaan mutahar rikah keadaan berbaris baik dia dalam keadaan muzaharah keadaan dia izahar maka dengungnya tetap ada cuma tidaklah kadar dengungnya sampai tahap nun yang mukfah nun yang musyadah ataupun nun yang mudah ok jadi sebutan nun ni dia tak lari daripada bunyi dengung cuma dengungnya tak sempurna sifat sangat apakah lagi kalau nun itu berbaris yang mutaharikah dia berada tahap yang paling rendah dia paling bawah ada dengung kalau kita nak buangkan sifat dengung itu yang kadang-kadang berbunyi saktah mana nak buang dengung nun mana nak buang dengung mim sama nun dan mim ni sama dia ada sifat gunah baik di mana-mana keadaan cuma tinggal lagi dia ada martabat-martabat dia tingkatan-tingkatan dia yang sampai sempurna dua harokat dengungnya dan ada yang kurang dia punya harokat dengung ni sampailah yang paling minima adalah nun yang berbaris atas bawah depan ataupun nun yang berbaris atas macam contoh kita baca bismillah bismillah mim tu ada cuma sikit bis anak sebut tu dah ada dengungnya suara tu dah ada cuma tidaklah sempat kita menahan suara tu difasyum dengan kadar dua harokat sebab dia tidak berhukum kadar dua harokat pada ketika tu sebab dia dalam keadaan berbaris jadi pada nun ni walaupun mim jauh lagi tapi nun dan mim ni sama jadi bila baca tu sebutan nun yang izhar dengungnya masih wujud ya sifat dengungnya masih ada cuma tidak mencapai suara yang saya kata tadi ditahan suara sampai dua harokat tu tidak ada kalau kita baca sebut tu dah ada tapi kita tidaklah menahan suara tu bila kita tahan otomatik dia akan pergilah rumah tu pergi ke konsum tapi kita tak tahan tak boleh kita nak buang suara gunah pada suara gunah pada huruf nun ni ya ok baik jadi sebutan dia pastikan ujung lidah itu kena gusi ya gusi ujung apa gusi yang di atas tu lah ya gusi hadapan bawahnya tu dah gigi kapak ya gigi kaca ok ada yang nak tanya tak ada saya teruskan ok baik assalamualaikum ustaz yang nun tadi ni dia memang runah asli lah ya asli dia memang dia sifat dia lahir-lahir dah berdengung lahir-lahir dah berdengung asli ya ya ok cuma tinggal lagi kuat tak kuat pada dia lah maknanya runtah yang pendek lah ya ya boleh runtah yang kadar mutahar rikah ya kadar dia tapi kalau kita kalau orang baca Al-Quran eh jangan dengung ni ni memang ada yang teguh ustaz tak ada yang teguh dia kata mana ada dengung kat situ tapi mungkin dia teguh tu mungkin sebab dia baca dengung berlebihan kot ya sampai nyata dengung sampai nyata dengung mungkin lah mana saya menganggapkan begitu lah ya jadi yang sebenarnya tetap ada ya tak boleh pisah cuma kita yang kalau sebagai guru lah kena hati-hati maksudnya orang kata yang yang bila sebut dengung dalam hukum ni dengung yang dua harangkat tu lah tapi dalam bab sifat dia ada di mana-mana ya dia ada di di mana-mana ok tapi jangan sebut non ni tak berdengung itu hati-hati ya dia ada ok baik ada berapa minit lagi kita masuk yang ke tujuh belakang hujung lidah ya belakang hujung lidah kan gusi hadapan ya ok ni hujung lidah lah ok ok belakang hujung lidah ya dilengkungkan ke gusi hadapan kita tengok cara ni keluar padanya adalah huruf huruf ra ya cara untuk memastikan huruf ra ini ra yang betul ya ialah dengan menekan kawasan belakang hujung lidah ya ke gusi hadapan sebelah atas dengan melengkungkan sedikit melengkung ya sebab tu dia beza dengan non sebab tu Imam Jazari pisahkan walaupun dia ke gusi hadapan tapi dia bukan hujung lidah dia belakang hujung lidah ok or dia kalau kita perasan hujung lidah kita ni dia ada ya dia ada belahan tu dia ada bercabang apa lidah cabang kan tapi sebenarnya memang ada cabang tapi kecil belahan hujung lidah tu belah ya kalau kita sebut belahan hujung lidah yang belahan tu dilengkungkan yang belahan tu dilengkungkan jangan lengkung ke bawah lengkung jadi kita perhatikan tengok cermin nampak-nampak tengok ada dia punya hujung lidah ni sebenarnya dia ada dua tu dia ada dua ada belahan kat situ kita perhatikan jadi belahan itu yang kita gunakan disebut belakang hujung lidah belakang hujung lidah hujung belakang ya ke gusi hadapan sebelah atas dengan melengkungkan sedikit tempat keluar suara huruf ini akan dapat dipastikan bila dimatikan dengan roh ya aur aur ya aur aur roh hujung lidah sahaja naik aur jangan pangkal aur ok ok aur ya aur ni disebutan untuk buat latihan aur cuma dalam bacaan nanti aur dalam aur siapa nama ni kuan norian tolong ni miutkan sekejap ok jadi apabila dah merujuk kepada bacaan maka dia ada hukum 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 kemudian yang baru datang ya pada masalah roh baca tebal baca nifis ok itu tak apa nanti kita akan bincangkan cuma nak pastikan pada roh ini maka yang nak digunakan itu adalah belakang hujung lidah dilengkungkan ya ke atas ya aur aur jangan tengokkan aur tu lah tengok pada roh aur aur ya belakang hujung lidah dilengkungkan ke gusing ya tak kena gigi langsung ya dia tak ada kena gigi gigi langsung ok ok kalau lidah kita ni di antara hujung lidah ni sebenarnya di sini dia ada dia punya dia punya belahan dekat situ ya jadi disitulah keluarnya huruf roh dan getaran roh ini ya hati-hati lah dia tidak bersangatan aur dia tidak begitu aur ya ibarat berkurang dalam perkiraan tu susah nak dikira juga dalam 2-3 kali gitu lah aur ya guru tu guru tu akan tentu kalau dia kata tak betul lah tak betul lah nak diukur tu susah ya begitu juga cuma hati-hati pada roh yang bersabdu aur ini dia jelaskan bila roh tu bersabdu dia punya getaran dia sama macam roh kita baca baca apa baca dalam keadaan tunggal yang tak berganda tu ya wa'akhaffu ya hati-hati peraraan ya ringankan takrir ataupun getaran roh apabila bersabdu itu dipesan lah ya pada kita ulama pesan kalau roh tu bersabdu getarannya jangan diganda-gandakan pula Bismillahirrah ada yang baca ada yang baca gitu kenapa ya sebab dia bersabdu bila bersabdu sama saja kena ringankan juga tak boleh diberatkan ya sebab itu kita tak baca berat lah dan biasanya kalau yang dah makhluk baca Quran dia tak beratkan bacaan ok kita dengar pun tak masalah pada disitu ya cuma pada pada keadaan nak memastikan tu kita kena pastikan betul-betul belakang menekan kawasan belakang hujung lidah itu ke gusi hadapan sebelah atas ya sambil menekan itu kita dengan melengkungkan sedikit ya untuk mendapatkan suara roh yang yang betul jadi untuk anak-anak ya kadang-kadang bukan anak-anak pun ada-ada pembaca-baca yang tak boleh sebut roh tu dengan baik ya roh tu tak boleh sebut dengan baik sebab apa sebab dia punya hujung lidah dia tu yang belakang dia tadi tidak tak ada rasa tak ada deria rasa ya itu yang kadang kita suruh coba rasa digigit sikit ya rasa biar rasa apa ada-ada rasa lah ya ada-ada kalau digigit tu terasa hujung sekarang setengah guru tu dia so macam apa budak yang tak boleh nak baca roh ya dia suruh ni so apa gigit cengkih tu letak kat ujung lidah tu bagi ada rasa ya rasa kepedasan rasa pedas cengkih tu lah ataupun apa tu saudak tu letak ujung lidah supaya apa yang itu sebenarnya yang nak dilengkungkan jadi bila tak melengkung macam mana yang bunyi rah rumah dia akan main huruf-huruin lah kat situ tapi saya lihat bila kita betul-betul ajar kaedah cara yang betul dia boleh sebut dia boleh sebut ada satu murid ustaz satu ustazah jumpa ustaz saya tak boleh nak 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 apa nak membetulkan ar dia ni ataupun huruf-ra dia ni ya ar ke rah tu samalah ya saya kata macam mana nak buat saya kata betulkan balik cara sebutan apa sekarang ni dia tak tahu apa yang dia nak gunakan dalam sebutan ron nak tekan mana nak guna lidah mana kita ajar kan hujung lidah macam ni hujung lidah bertemu macam ni kena lengkap dan dilatih-latih dapat sebenarnya sebab dia tak ada maklumat ya tak ada maklumat kita pun kalau tak ada maklumat kita akan baca ikut kita je ya jadi dah ada maklumat ni sebenarnya inilah yang kita nak kongsikan nak amalkan supaya bacaan kita itu ya dapat dipastikan ya dengan baik dan betul insyaAllah ok itu sahaja insyaAllah dah 9.30 ya pertemuan kita ya pada malam ni terima kasih semua atas satu soalan kita nak bertanya ya ya satu soalan macam mana kita nak hubungan dia dengan sifat inhiraf dia inhiraf ok itu dah masuk buat sifat lah ya apa maksud inhiraf di sini iaitu lincongan ya inhiraf ni bukan ada pada raw sahaja dia ada pada siapa ya dalam haa pada dalam ya apa maksud lincongan lincongan dia maksudnya melincong daripada mahrushnun ok sepatutnya dia gusi tu hujung hujung lidah hujung apa nama hujung lidah gusi hadapan tapi dia lincong dia sengkit kat atas kalau lam dia melincong ke kanan apa dia melincong ke kiri itu sifat dia tu dia ada lincongan daripada mahrushnun itu yang maksudkan inhiraf ya tuan boleh 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 itu yang dikatakan inhiraf melincong daripada mahrushnun sebab itu yang ada lincongan pada raw dengan lam sahaja tak ada sebab nun tu dia punya asal dia ya lincong ke atas lam tu ada yang ada setengah baca lincong ke kanan ataupun lincong ke kiri lincong lincong tu apa ustaz lincong lidah ke lincong lidah lincong lidah lincong lidah lidah ke lincong ok itu yang dikatakan inhiraf ok baik terima kasih atas pertanyaan bila bertanya ni kita tahulah maksudnya kadang-kadang kita tak tahu apa sebenarnya kadang peserta nak tahu bila tanya ni insyaAllah sebanyak dapat kita kongsikan mana yang yang tak tahu tu ok jadi terima kasih semua pada malam ni insyaAllah pada akan datang kita sambung yang ke-8 ya saya akan kaji pula bagaimana nak sebutan pada huruf huruf lam ya ini cara sebutan dulu ya belum lagi masuk bag sifat saya akan ajar nanti ya macam mana nak puasai sifat tu ya bersama dengan kaedah cara nak hafal sifat dah 20 tahun 30 tahun kita untuk Quran bila tanya bak ada berapa sifat dah pandang kekatan apa ni ya tahu kol-kolah je seolah-olah kol-kolah dia ada sifat pada bak tu ya tapi saya akan ajar kaedah insyaAllah bagaimana nak mengingat satu huruf dengan sifat-sifat dia ya bersama dengan bilangan-bilangannya dengan dengan sempurna dah sampai masa nanti bila kita dah masuk bak sifat jadi yang tanya tadi tu merujuk kepada sifat sifat bagi huruf-huruf yang ada in care of tadi tu ok tu sahaja kita pada malam ini terima kasih banyak atas kehadiran mudah-mudahan Allah tak nanti kita kefahaman kekuatan dan untuk menguasai dan belajar ilmu ini insyaAllah dan insyaAllah kita akan bertemu pada kemarin datang dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah selamat bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kita jumpa lagi alaikum salam